Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya Menyakiti kedua orang tuanya Membikin susah kepada kedua orang tuanya Maka akan aku pendekkan umurnya Maka dia akan cepat mati Dan aku akan berikan kepada mereka Anak yang durhaka kepada-kepadanya Maka dari itu Para sahabat terikut dimana pun anda berada Anda ingin umur panjang Muliakan Hormati kedua orang tua Kalau anda menghormati kedua orang tua Kalau anda memuliakan kedua orang tua Maka umur anda akan panjang Tapi sebaliknya Kalau anda selalu menyakiti kedua orang tua Bikin susah orang tua Ketahuilah bahwa Allah akan memendekkan umurnya Mempercepat kematiannya Dan Allah berikan anak yang durhaka kepadanya Bagaimana caranya Anaknya durhaka kepadanya Selalu melawan Sehingga orang tuanya ini susah Bingung Bikin pusing Dikit-dikit ada masalah Dikit-dikit ada kasus Datang dipanggil ke kepolisian Datang ke polsek ini Besoknya datang lagi ke polsek ini Seperti itu Ada kabar lagi Dia habis Ngehajar si pulan Itu Ini kabarnya tidak baik Sehingga dia susah 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 Pusing Bikin anaknya seperti itu Lalu bagaimana Mati Akhirnya Banyak apa Banyak pikiran Atas kedulhakaan anaknya Kenapa anaknya bisa seperti itu Karena Dia Dianya Itu kurang baik terhadap Kedua orang tuanya dulu Maka ketika anak itu Kurang baik terhadap kita Ketahuilah Jangan mudah Untuk menyalahkan anak Akan tetapi sadarlah Bagaimana anda Terhadap kedua orang tua Bagaimana anda Wahai ayah Bagaimana anda Wahai ibu Ketika anda berbakti Kepada orang tua Seperti apa Anda Maka kalau anda baik InsyaAllah Anak-anak anda akan baik Sehingga ketika anak itu Tidak baik Berduruhaka kepada Kita Maka jangan dulu Salahkan anak kita Jangan dulu Salahkan Orang yang mendidik Anak kita Akan tetapi Lihat Lihat Sadari Dan Apa namanya Renungi Dan ingat-ingat Apa yang telah kita lakukan Kepada kedua orang tua Mungkin saja Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu Adalah Sebagai cerminan Kalau Kita ini dulu Seperti itu Kepada kedua orang tua